Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik! Pada lihat gerhana nggak tadi pagi? Iya! Saya terus terang nggak lihat gerhana tadi pagi. Karena katanya gerhana itu berbahaya bagi mata. Ya? Iya. Saya nggak lihat gerhana aja matanya udah begini ya kan? Kalau lihat gerhana tambah picak, bahaya. Ngapain cari penyakit ya kan? Temen-temen tau nggak gerhana matahari total kayak tadi pagi itu jarang sekali terjadi. Terakhir kali di Indonesia terjadi hal seperti itu tahun 1995. Udah lama-lama tahun 1995. Dan pada waktu itu tentu tidak ramai sekarang. Karena zaman itu belum ada Twitter, belum ada Instagram ya kan? Iya. Tahun 95, tahun 95 itu enak. Wah gila itu waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah ya. Main kemana-mana tuh nggak pernah diteleponin sama bokap. Belum ada handphone zaman itu. Nggak pernah dicarin, diteleponin, nggak pernah. Pokoknya pulang-pulang digebugin aja. Iya. Kadang-kadang orang tua zaman dulu suka lebih keras mendidiknya ya. Tapi itu kalau bapak ya. Kalau mama sih ya. Mama nggak pernah mukul ya kan? Mama nendang. Kayak cunli. Nggak, nggak bercanda. Kalau ibu tuh biasa mendisiplinkannya caranya tidak lebih halus dari bapak. Biasanya di sini ada yang pernah dihukum sama ibunya seperti saya dulu. Mulutnya dicabein. Pernah ada. Itu hukuman. Zaman sekarang masih ada nggak ya hukuman itu ya? Mulutnya dicabein dulu. Saya pernah lagi kecil mulut dicabein. Wah itu lumayan ya. Lumayan berkesan ya. Lagi diem gitu kan terus. Mama saya marah terus. Ernest, duduk situ. Wah, ngulek cabai. Wah, gila. Ini persiapannya matang sekali ya untuk menghukum ini ya. Ini amit-amit saya sampai kenapa-napa mati kepedesan. Ini hitungannya KUHP pasal 340 pembunuhan berencana ini. Hukuman lain kan spontan ya. Anak nakal, pak, beres. Ini disiapin dulu. Keluar dari kulkas, diulek dulu. Saya nungguin gitu. Diem sih tuh. Terus diolesin cabai sambil nangis. Minta nasi sama ikan nasinya. Tanggung, tanggung. Sambelnya udah ada, tanggung. Tapi ada hikmahnya dari hukuman itu teman-teman. Hikmahnya adalah setelah saya renungkan kembali. Hikmahnya adalah saya mengingat kembali saat mama saya sedang mempersiapkan hukuman itu lalu saya berpikir, kenapa selama beliau mempersiapkan, kenapa saya nungguin ya? Kenapa saya nggak kabur aja? Kenapa saya nggak kabur? Kabur telepon Kak Seto. Kak Seto, mama saya nih! Saya Anus Rekas, selamat malam. Selamat datang.